Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Nah, saya ingin melanjutkan bagian kedua dari ADC dan Signal Processing Jadi secara umum, seperti yang disampaikan di part sebelumnya Bahwa secara umum basic ADC itu yang pertama adalah Ada sample and hold circuit Sebelumnya saya sampaikan ada yang disebut dengan closed loop sample and hold maupun open loop Yang sample and hold circuit, baik open loop maupun closed loop Itu bertujuan untuk mensampling, mensampling sinyal analog menjadi sinyal digital Nah, berapa tau-nya, time constant-nya Itu tergantung dari besarnya resistansi input resistan dari GFET-nya dan berapa besarnya kapasitansi hold-nya, CH-nya Oke, kemudian bagian yang kedua setelah disampling Sample and hold adalah bagian konversinya Bagian converter-nya Atau kuantisasinya Ini mengkuantisasi sinyal analog yang tadi magnitude-nya berupa analog menjadi Magnitude-nya dalam bentuk digital, kemudian sudah terkuantisasi Sudah terpilah-pilah ya Mana yang bit ini, bit itu Yang disesuaikan dengan level magnitude analog-nya Kemudian yang berikutnya, bagian yang ketiga adalah register Dia register, dia meregister, mengurutkan dari sinyal bit hasil kuantisasi tadi Sehingga nanti kita mendapatkan digital sample yang benar-benar merupakan Baik urutannya maupun nilainya merupakan representasi dari sinyal analog yang kita ubah Dari analog ke digital Nah, ADC secara umum ada beberapa tipenya Di slide ini, dari associate professor di Universitas Izmir of Technology Ada tiga tipe Yang pertama adalah flash ADC Kemudian successive approximation ADC Dan sigma delta ADC Yang pertama, flash ADC Kalau di flash ADC, secara umum bentuknya seperti ini Jadi Kita punya output dari sample and hold circuit di tempat lain Jadi kita punya rangkaian sample and hold di tempat lain Bisa berupa open loop sample and hold circuit maupun closed loop-nya Kemudian di sini kita punya komparator Dan kita punya komparator Kemudian kita punya encoder Yang bertujuan untuk menggabungkan bit-bit hasil komparasi Dari keluaran sample and hold circuit-nya dengan reference-nya Jadi kalau lihat, ini kan ada file reference-nya Dia akan di-compare Satu-satu ini hasil dari sampling-nya akan di-compare di sini Dengan di sini, di sini, dan seterusnya Sampai berapa komparator yang kita punya Misalnya, kalau yang minimum-minimumnya adalah 4095 parallel comparator Untuk 12-bit Jadi untuk 12-bit ADC, kita butuh 4095 parallel comparator Nah, keuntungan dari flash ADC adalah sangat cepat Karena konversinya bisa dilakukan dalam satu langkah Jadi kita punya hasil sampling-nya Kemudian dibandingkan dengan reference-nya Kemudian kita dapat hasil perbandingannya di encoder-nya Di encoder itu akan mengurutkan Dari bit yang pertama sampai bit yang paling terakhir Sehingga kita akan punya digital sample yang sangat cepat Karena komparasinya dilakukan secara bersamaan dalam satu langkah Nah, secara kompleksitas dia akan meningkat dua kalinya Ketika kita menambahkan resolusi bit-nya misalnya Kita menambahkan menjadi 13 bit Maka secara kompleksitas dia akan dua kali lipat Bebannya Kemudian yang kedua adalah successive approximate ADC Jadi kita menggunakan Kalau tadi reference-nya kan dari luar ya Ini ada V reference disini Kemudian akan dibandingkan dengan output dari sample and hold circuit Kalau successive approximation ADC Kita menggunakan internal end-bit DAC Jadi kita hanya menggunakan satu output saja Output dari simple and hold circuit Kemudian kita akan compare dia Dengan hasil konversi dari digital ke analog Ini kan kita punya DAC Internal end-bit DAC yang digunakan Sebagai komparator Nah, komparator ini akan meng-compare Hasil keluaran dari sample and hold circuit Dengan keluaran dari DAC ini Sehingga kita akan mendapatkan conversion logic-nya disini Hasil conversion logic-nya Kemudian disimpan di save register Kemudian akan keluar digital sample-nya Nah, conversion logic-nya ini simple Karena dia per bit ya Satu demi satu Jadi sample masukin compare keluar Sample masukin compare dengan DAC keluar Nah, untuk jumlah end-bit DAC 12-bit end DAC Maka kita juga perlu 12 pangkat 12 cycle Untuk melakukan konversinya Jadi kalau yang tadi flash ADC kan sekali Masuk di compare dengan reference-nya Keluar langsung hasilnya Ketika itu juga Kalau successive approximation Dia akan membutuhkan waktu cycle yang lebih lama Karena compare-nya satu demi satu Kemudian Yang berikutnya Ada yang disebut dengan delta sigma ADC Jadi Sigma delta ADC Itu mirip dengan successive approximation Cuma kita tambahkan Integrator Kemudian ada digital filter Nah, disini kita tambahkan satu bit DAC Sama Ya, digunakan untuk Kalau disini Digunakan untuk Menjumlahkan Atau summation Ini ada delta sigma Disini Dengan output dari sampelnya Kemudian kita akan Lakukan integrator Setelahnya Kemudian kita akan compare Dia disini Dengan ground Kemudian kita akan Keluar hasilnya Di digital filter Kemudian keluar digital sample Selain keluar dari digital filter Hasil keluaran dari comparatornya Juga akan digunakan Untuk Melakukan summation Dengan output Dari sample and holdnya Disini Delta sigma ADC Dia punya Dia membutuhkan High sampling rate Jadi kita punya Kita membutuhkan Sampling rate yang lebih tinggi Kalau naik quiz Tadi kan minimal 2F Merti harus lebih tinggi Tadi ada 2F nya Kemudian Disini dia punya Digital filter nya Sehingga kalau tadi Di ADC Umumnya kita punya Kita membutuhkan Low pass filter kan Di depan Untuk Untuk mereject noise Karena disini ada Digital filter nya Maka kita tidak perlu Biasanya Low pass filter yang sangat Bagus di depan Nah resolusinya Biasanya bisa sangat Lebih Bisa sangat tinggi Karena kita punya Digital filter Di ujung Dari delta sigma ADC Ini Sebelum digital sample Oke Nah kalau ini adalah ADC Kalau yang berikutnya adalah Bagaimana dengan DAC Digital tool Analog converter Kalau digital tool Analog converter Misalnya kita punya 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 Beberapa bit Misalnya dari D0 sampai D3 Dia ada 4 bit DAC 4 bit D0 sampai D3 Kemudian kita akan Masukkan dia Di sampling Di input register nya Kemudian Kita akan Nyatakan Hasil Sinyal digital ini Dalam sinyal analog Ya Disini Kita gunakan Resistor divider Sini ada 2 Ada 2R Ada R Disini untuk Untuk membandingkan Intinya kita akan Meng-compare dia Dengan Referens nya Disini ada Komparator disini Kemudian Di compare Dengan ground Kemudian kita akan Dapatkan Representasi Dari unlock Sinyal nya Di VO Nah besarnya VO itu sama dengan Minus V Referens nya disini Dikali dengan D3 per 2 Ditambah D2 per 4 Ditambah D1 per 8 Ditambah D0 per 16 Oke Jadi Sinyal digital ini Akan dibandingkan Dengan referens nya Nah V reference Dikali dengan Ini dengan Input digital nya Dibagi dengan Satu konstantor tertentu Tergantung berapa Ini pembagian Resistansi disini Maka kita akan Mendapatkan Berapa nilai VO VO Oke Nah Ini Transistor Sudah dibahas Di matri sebelumnya Kemudian setelah Keluar dari ADC Ataupun DAC Disini ada yang disebut Dengan Sebenarnya Kita bisa memproses Sinyal tersebut Baik itu Dari analog Ke analog Maupun dari Digital ke digital Misalnya disini Kita melakukan Pemprosesan Secara digital Misalnya Kita punya analog Input sinyal Kemudian kita akan Convert dia Terlebih dahulu Di ADC Maka keluarnya Ada digital sample Nah disini Akan diproses Di sini Di DSP Oke Diproses di DSP Kemudian kita akan Setelah diproses Kita akan dapat Keluarannya Analog output sinyal Setelah diproses Di DSP Nah Sebenarnya DSP ini Kita bisa ganti Dia dengan filter Kita punya analog Input signal Kemudian kita punya Analog filter Di sini Untuk memfilter noise Sama frekuensi Yang tidak diinginkan Kemudian kita keluar Analog output signal Nah beberapa Beberapa Device yang bisa digunakan Untuk DSP Misalnya ada Spesialis mikroprocessor DSP Kemudian Digital signal controller DSC FPGA S6 Bisa juga menggunakan Powerful general purpose Mikroprocessor Rasanya ini Cukup ya Untuk Untuk Pertemuan kita hari ini Kita akan lanjutkan Masih di Di materi yang sama Minggu depan Tapi udah ke aplikasi Di Kita akan diskusi Di aplikasi Di biomedicen Seperti apa Oke Terima kasih Atas Perhatian Anda Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh